Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Makanya kalau kamu buta, jangan asal jeplak. Kamu buta sejarah, buta iman, buta kekrispenan, bahkan kitabmu sendiri kurangnya kamu buta. Makanya kamu ketahuisinya. Kalau tidak tahu, kalau tidak berilmu, banyakin belajar. Jangan cuma asal mangat, seperti cupang di daratan. Ngerti enggak? Kamu tadi bilang kalau Yesus tidak mengenal Kristen. Kamu tahu enggak Kristen itu artinya apa, Tante? Tahu enggak? Enggak tahu. Sini saya kasih tahu siapet kamu cerdas. Kamu harus tahu dulu ya, secara umum, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Itu udah umum, udah umum banget. Nggak usah dipelintir, nggak usah ditipu, nggak usah ditausiain, nggak usah ditakkiain, nggak usah, nggak laku. Udah nggak zaman. Kristen secara umum semua orang pada tahu itu artinya pengikut Kristus. Kecuali kamu doang, karena kamu ilmunya masih dangkal. Pikirannya masih didenggul. Nah, sekarang kamu baca. Markus 9 ayat 41. Saya bacain ya, karena kamu kan ini, agak-agak keterbelakangan baca tulis. Jangan karena Muhammad buta huruf, nggak bisa baca tulis. Kamu ikut-ikutan sunnah rasul. Ya, itu nggak pantas. Baca. Ikro, ikro, ikro. Bismi, Robika, Lazi, Kolako. Baca. Markus 9 ayat 41. Aku berkata kepadamu. Di sini siapa yang berkata? Kamu tahu nggak, Tante? Di sini yang berkata adalah Yesus. Cepet, biar kamu pinter, biar nggak buta Quran terus, biar nggak buta Bible terus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ya, ia tidak akan kehilangan upahnya. Sudah jelas di sini ya, Yesus berkata pengikut Kristus. Yesus berkata Kristen. Yesus itu mengenal Kristen. Gitu loh. Beda dengan Allah. Katanya Islam adalah agama yang diri dari Allah. Sekarang pertanyaannya. Pertanyaan paling mendasar. Apakah di luar Islam itu adalah kafir? Pasti dong. Semua orang Islam dengan bangga. Oh iya. Di luar Islam itu adalah kafir. Seperti kamu, Ferguson. Begitu kan? Nah, sekarang gue tanya. Sekarang saya tanya ke Tante. Apakah Allah itu beragama Islam? Hmm, awas kejedot. Enggak kan? Oh, jawabannya pada muter-muter ke Islam. Kalian kalau ditanya seperti ini, pasti jawabannya muter-muter. Itu contohnya si Budak Angon. Budak Angon jawabannya muter-muter. Allah itu maha kuasa. Dia maha pencipta. Dialah yang menciptakan agama. Masa iya dia beragama? Intinya dia mau bilang Allah itu bukan Islam lah. Lalu yaudah kalau memang Allah bukan Islam. Berarti kan Allah kafir. Kalian mau memanfitlah Allah itu ateis. Nah, gitu. Sekarang logika yang paling sederhana ya. Apakah hanya karena gue ini seorang produsen baju. Distributor baju. Gue yang membuat baju atau gue yang menjahit baju. Apakah hanya karena seperti itu maka gue gak boleh pakai baju. Maka gue gak perlu pakai baju. Tuh logika, Tante. Kalian sendiri mengatakan di luar Islam itu adalah kafir. Ya kan? Di luar Islam itu adalah orang-orang yang laknat. Nah, sementara Allah sendiri tidak beragama Islam, Tante. Hah? Kamu ngerti gak? Gak ngerti. Nah, sekarang kamu tahu juga gak? Kalau misalkan Kristen itu dibuliakan oleh Allah dalam Quran. Gak tahu. Makanya saya bilang kamu itu buta Quran. Karena memang fakna ya. Kamu buta Quran. Baca lagi. Ikro. Belajar lagi, Tante. Saya kasih tahu siap satu persatu. Biar otarmu itu cerdas sedikit. Jangan cuma isinya makian-makian doang. Mulutmu kayak comberan. Ilmunya gak ada. Padahal logika di demgkul. Baca, Tante. Dalam Quran, surah Al-Faida ayat 82. Di situ jelas diterangkan. Terang beneran Allah memuji-muji orang Kristen. Dan menjatuhkan menghina orang Yahudi. Dan sesungguhnya yang paling keras persahabatannya dengan orang-orang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang musrik. Akan tetapi yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman. Ialah orang yang berkata kami adalah orang-orang Nasrani. Karena mereka tidak menyombongkan diri. Dan mereka mempunyai rahib-raib. Tuh. Ngerti gak? Allahmu sendiri yang kamu sembah-sembah. Yang kamu fitnah jadi Tuhan. Dia sendiri memuliakan orang Nasrani. Orang Kristen. Bukan kayak kamu mulutnya kayak comberan menghina orang Kristen. Sedangkan Allahmu susah payah memuji-muji orang Kristen. Sadar gak perbuatanmu itu melencong jauh bentrok sama apa yang Allah lakukan. Susah payah Allahmu memuliakan orang Kristen. Memuji-muji orang Kristen. Meninggikan orang Kristen. Meridoi agama Kristen. Kamu malah di sini bikin hoax. Jebar fitnah. Maki-maki. Isu sarap. Waduh. Kebencianmu ini melenceng jauh. Seharusnya kalau kamu memusuhan. Memusuhan sama orang Yahudi dan musrik. Jangan dengan agama yang dimuliakan. Ditinggikan dan diridoi oleh Allah. Yaitu Kristen. Wah enggak. Makanya kan saya bilang kamu itu buta sejarah. Buta iman. Buta Quran. Kenapa? Karena faktanya memang itulah yang kamu alam. Itulah dirimu gitu loh. Dan gak sadar-sadar. Kitabmu seperti apa. Bahkan kitabmu sendiri. Itu mengajarkan untuk menyembah kepada Yesus. Ngerti gak? Gak ngerti lagi. Saya tausiahin lagi. Biar pinter. Baca dalam Quran Surah At-Tabat ayat 31. Dan kafirlah orang-orang yang mengambil Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih sebagai Tuhan yang esang. Kenapa gak kamu turutin Tante? Kenapa kamu malah menyembah batu Tante? Allahmu memerintahkan untuk menyembah kepada Yesus. Bertuhan kepada Tuhan Yesus. Karena memang dialah Tuhan Yesus itu. Tuhan pencipta seluruh alam semesta yang maha tinggi lagi maha mulia. Kenapa kamu malah menyembah batu. Kamu mikir gak kalau batu dalam isang itu dibuat cebok? Kalau kalian menyembah batu terus kalian cebok pakai apa? Mikir. Gak sadar-sadarnya orang. Mulutnya doang tajem. Tajemnya tapi tajem kosong gitu. Makian doang. Yang perlu banyak belajar itu kamu, Ferguson. Mau kamu jungkir balik sehari semalam tujuh kali. Yang namanya Kristen itu bukan buatannya Yesus. Tapi buatannya Paulus. Aku ngaku aja pengikut Yesus. Tapi kalian itu adalah Antikristus. Kalian yang memakai nama kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus. Antikristus itu orang yang selalu mengatakan ada di dalam Kristus. Jadi imanmu itu iman buta. Ya, Ferguson. Asumsimu ngawur, tante, tante. Kamu itu sudah tua, uban sudah banyak, besok bau tanah. Herannya itu kenapa pola pikirmu itu masih kayak bocah? Cara kerja otakmu dalam memahami suatu ayat itu kayak masih anak-anak teka. Seharusnya di usia tua seperti ini, logika anda itu sudah lebih matang. Cara berpikir anda itu seharusnya sudah lebih dewasa. Tapi enggak, ini malah sebaliknya loh. Malam rosat, selonjoran, pindah ke dengkul malah. Untuk memahami ayat seperti ini saja kamu, keterbelakangan. Yirimiya 1 ayat 5 tidak mengatakan bahwa Nabi Yirimiya itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Tante, enggak ada yang bilang seperti itu, tante. Logik kamu. Aduh, kacau. Yirimiya 1 ayat 5 itu mengatakan bahwa Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha tahu. Dia sudah mengenal seluruh ciptaannya bahkan sebelum ciptaan itu diadakan. Gitu loh. Dia sudah tahu nih masa depan seperti apa. Nanti akan apa aja yang terjadi, siapa aja yang akan jadi. Itu dia sudah tahu. Oh, ininya sudah jelas. Ibarat gini, saya kasih analogi. Karena kan otakmu sangat lambat dalam mencana suatu ayat yang mudah sekali. Saya kasih analogi, saya kasih tausia. Ibarat nih, saya mau bikin suatu perusahaan. Mau bikin suatu ini, PT. Saya sudah tahu nih, suatu saat nanti saya akan membuat proposal. Saya akan membuat suatu bisnis. Saya harus menyiapkan modal. Bukan berarti kalau modalnya sudah saya siapkan, bukan berarti kalau modal itu sudah ada sekarang. Tidak. Bukan berarti modalnya sudah ada sekarang atau proposalnya sudah ada sekarang. Enggak. Itu masih planning yang harus akan saya siapkan, yang perlu saya siapkan untuk masa depan. Begitu loh. Sama seperti Nabi Yeremia, Tuhan sudah mengenal Yeremia. Bahkan sebelum dia menciptakan Yeremia, bahkan sebelum Yeremia itu ada, dia sudah mengenal siapa itu Nabi-Nabinya. Begitu loh. Beda dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus, dialah Al-Fa dan Omega. Sama seperti Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang maha batin, dialah yang maha zahir. Begitu itu. Tuhan Yesus. Dia sudah ada sebelum Abraham jadi. Lalu kamu mengatakan semua yang dicipta dari dunia ini adalah dari firman. Betul. Betul, Tante. Semua yang ada di dunia ini tidak akan pernah jadi apabila tidak ada firman. Karena apa? Karena menurut Yeremia 1 ya, 3. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Dan tanpa firman, tidak akan segala sesuatu itu jadi. Siapa itu firman? Jelas itu Isa. Jelas itu Yesus. Dialah kalimat Allah. Dialah Ruhullahullah. Dialah Zat Allah. Dan lain sebagainya. Begitu Tante. Tante ini logikanya jarang dipakai. Tapi kalau ngomong itu kadang-kadang kayak comberan gitu loh. Asal ngalir. Bukan kadang-kadang, tapi emang sering cirikasmu Tante. Gitu loh. Tante siapa ini namanya tuh? Tante Umi Dini ya. Jadi kamu harus memahami satu hal, Tante. Ya. Yeremia 1 ayat 5 tidak mengatakan bahwa Nabi Yeremia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Tidak. Semua Nabi-Nabi sudah dikenal oleh Tuhan. Sudah dikenal oleh Sang Maha Pencipta. Karena Sang Maha Pencipta itu maha melihat dan maha tahu. Dia tahu suatu saat kedepannya itu masa depan seperti apa. Bahkan dia lah yang tahu soal kiamat. Sama seperti Isa. Dialah memberi petunjuk jalan yang lurus. Menyembah dia adalah jalan yang lurus. Bahkan dialah memberi tahu tentang kiamat itu seperti apa. Dialah yang mengatih kiamat. Baca Azhukruf ayat 61. Begitu Tante. Tante buta Quran tapi mau ngorek-ngorek Alkitab. Hasilnya apa? Mempermalukan diri sendiri. Aduh Ferguson. Kepalamu kok kayak kepala udang. Mencari pembenaran di dalam Al-Quran. Tetapi isi buku bibelmu sendiri. Kamu tidak paham. Cuma gara-gara sebelum Abraham ada. Yesus sudah ada. Aduh. Itu Nabi Adam jauh sebelumnya sudah ada. Salomo lebih hebat daripada Yesus. Sebelum jaman purbakala sudah ada. Jadi kepalamu itu percussion. Cuma seperti kepala udang. Campur sama tai. Ya kan? Ilmu itu cuma ilmu logi-logi. Dan ilmu cocok melogi. Itu cocok sama kamu. Karena kamu itu bukan mencari kebenaran. Tapi mencari pembenaran. Bahkan kamu tidak malu-malu ngemis-ngemis dari Al-Quran. Ya kan? Bahkan di dalam Al-Quran itu sudah jelas-jelas. Sesungguhnya telah kapirlah. Orang-orang yang mengatakan bahwasannya. Isya al-Masih putra Maryam itu adalah Tuhan. Bagaimana kamu ingin mengemis-ngemis? Kalau isi kitab kamu sendiri saja kamu tidak paham. Salomo lebih hebat daripada Yesus. Ya kan? Karena dia adalah salah satu pekerjaan mula-mula firman Allah. Sebelum langit digariskan, aku ada di sana. Sebelum zaman purba kalah ada, aku sudah ada ya. Ferguson, kepala udang. Satu lagi orang bahlul yang berbicara sel mangat. Bagai aja pak. Kalau saya sedang bertausia, kamu dengarkan yang baik. Diberitahukan kepada seluruh jemaah yang ada bahwa Ustadz Malik Ferguson telah tiba dan siap memberikan siar atau tausianya. Diberingatkan kepada seluruh jemaah yang ada untuk mempersiapkan diri mendengarkan siar atau tausia dari Ustadz Malik Ferguson. Jangan kayak bapak ini. Bapak ini orang lagi bertausia, kupingnya sengaja dibuat bermasalah. Kenapa? Kamu bermasalah pendengaran ya pak? Apa memang pendengaranmu itu ada gangguan turunan atau dimana? Coba deh, kalau kamu sebelum mendengarkan saya tausia, dikorek dulu kupingnya. Kalau udah dikorek masih bermasalah, coba saya pinjemin lingis, korek aja pakai lingis. Bila perlu pakai pacul pak, biar pendengaranmu itu berfungsi dengan baik dan benar. Saya ulang sekali lagi ya, supaya kamu itu tidak terkesan pamer kebodohan. Kamu itu baca dulu, pahami dulu apa arti dari Kristen. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jangan kamu pelintir, gak usah kamu takkiahin, gak usah kamu tipu-tipu masyarakat dan dirimu sendiri untuk pamer kebodohan dan juga aib dari agamamu yang ternyata memuliakan Kristen itu. Udah, gak usah dipelintir-pelintir gitu pak. Baca ya, sekali lagi, Markus 9 ayat 14. Maka aku berkata kepadamu, siapa yang berkata kepadamu? Yesus, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus? Pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus, Kristen, sudah ada di jaman Yesus. Begitu, jangan menutupi kebenaran. Jangan kamu kayak dajal. Dajjal adalah orang yang menutup, menutup kebenaran seperti kamu. Hatimu berisi dajal, hatimu penuh dengan dajal, hatimu seperti dajal. Begitu, sudah dikasih tau-tausia yang benar, dikasih siraman rohani, diberi ceramah yang benar, yang lurus, yang hak. Masih aja kamu melintir. Itu namanya kamu orang bebal. Begitu pak. Nah, lucunya pak, kamu selain bebal, kamu juga buta Quran. Baca dong dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 82. Allah sendiri repot-repot memuliakan dan memuji orang Kristen, meridoi agama Kristen, bahkan sangat meninggikan agama Kristen sebagai agama yang mulia. Baca dong. Dan sesungguhnya yang paling keras permusuhannya dengan orang beriman, konon adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musrik. Akan tetapi yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman, fakta, bahwa itu adalah orang-orang Nasrani. Yaitu orang-orang Kristen. Karena mereka memiliki rahib-rahib dan mereka orang yang tidak menyombongkan diri. Ya, orang Kristen ini orang yang baik, orang yang tidak pernah sombong. Buktinya apa? Ketika Islam kena bencana. Contohnya tsunami Aceh, bentar. Contohnya tsunami Aceh, ya kan? Banyak Islam mati kelaparan. Banyak mereka yang kena azab dan laknat dari Allah karena mereka menyembah batu, melencong ke sana-sini, ya kan? Akhirnya siapa yang menolong? Bukan Allah, bukan Muhammad, bukan Hajar Aswad, bukan sesama Islam. Mereka semua saling sibuk cakar-cakaran antara Siar, VS Sunni, VS, Wahabi, Wahabi, VS Sunni. Muter-muter aja di situ. Yang menolong siapa? Yang datang sebagai berkat dan hidayah siapa? Orang-orang Kristen, Pak. Kami senantiasa memberikan sandang dan tangan. Supaya kalian tidak mati kelaparan dan kedinginan. Begitu, jadi betul. Karena memang Kristen itu adalah terang dan garam dunia. Sebagai terang dan garam dunia, kami dituntut untuk menjadi kasih. Mengasih sesama manusia, jangankan sesama manusia. Musuh aja kami kasihi, Pak. Kamu ini ya, penuh dengan fitnah, penuh dengan cacimaki, dan hatimu seperti dajal. Tetap harus kami kasihi. Karena yang salah bukanlah dirimu, tapi ajaranmu yang telah menyesatkan dirimu. Dajjal yang ada dalam dirimu itulah yang telah menyesatkan kamu. Begitu. Bukan kayak nabimu. Kalau nabimu itu bukan mengasih sesama manusia, tetapi mengasih janda tetangga. Mengasih anak bocah. Itu bedanya, Pak. Kalau nabimu mengasih janda. Janda kaya, Kadija. Supaya apa? Supaya bisa hidup enak. Begitu. Perbedaannya. Bahkan di dalam Quran, Pak. Kalau memang kamu masih buta, saya kasih tausia tambahan. Ini ringan-ringan saja. Dalam Al-Fatihah, ayat 1-5. Ayat 5 dan 6 lah. Supaya lebih cepat. Ayat 5 dan 6. Di situ siapa yang berfirman, Pak? Dalam Al-Fatihah. Allah. Allah berfirman. Iyata nabuduwa. Iyata nasta'im ilbina sirotol mustokim. Hanya engkau lah yang kami sembah. Tunjukkanlah kami jalannya lurus. Siapakah pemberi petunjuk jalannya lurus? Isa. Yesus. Baca Azukruf ayat 61. Masih buta lagi. Astaga. Memang bebal berarti nih orang satu. Lebih senang menyembah batu daripada menyembah Tuhan. Begitu loh. Kurangi sifat bebal. Hilangkan kedajalan yang ada dalam hatimu itu, Pak. Insya Allah. Saya yakin kamu akan segera mendapatkan hidayah dari Tuhan Yesus. Bukan malah kejedot pintu hidayah. Paham ya, Pak? Perguson. Perguson. Bebal itu jangan dipelihara, Perguson, ya. Yang mengatakan tentang antikristus itu adalah Yesus sendiri. Paham gak? Hai, anak-anakku. Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar bahwa antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Dan hal inilah yang mengetahui bahwa ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Ya? Aduh, aduh, Perguson. Antikristus itu mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka bersungguh-sungguh termasuk pada kita, tentu mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supayanya bahwa mereka itu termasuk pada kita. Semua itu kutulis kepadamu. Yaitu mengenai orang-orang yang menyesatkan kamu. Paham gak? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang mereka mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Paham? Mereka akan memakai nama kebesaranku. Mereka akan mengatakan ada di dalam Kristus. Jadi yang memakai nama kebesarnya Yesus, yang mengaku ada di dalam Kristus itu siapa? Dan satu lagu Perguson. Kristen itu bukan Nasrani. Kamu mau cocok nologi dengan Al-Quran. Tapi kamu gak paham. Bahwa orang-orang nih Yahudi dan orang-orang Nasrani itulah orang-orang yang tegar tengkuknya. Yang suka menghilangkan sebagian isi Alkitab. Yang suka merubah Alkitab. Yang suka menyembunyikan Alkitab. Kamu comot satu ayat untuk pembenaran dalam imanmu. Di dalam Islam itu, Perguson. Saya ajak taruhan kamu. Batang leher kamu itu saya ajak taruhan. Kalau di dalam Al-Quran ada tertulis tentang kekristenan. Dan lucunya kamu itu mencari pembenaran dari Al-Quran yang tidak kamu percayai. Kamu sudah bosan ngaku sebagai pendeta. Malu ngaku sebagai pendeta ngaku aku ustad. Ustad kok kepala udang. Perguson, Perguson. Dan kamu wajib tahu apa itu Antikristus. Antikristus adalah Al-Masiat Dajjal. Orang yang menyangkal Kristus atau Mesias sebagai Tuhan. Atau Mesias palsu. Itu termasuk Antikristus. Kamu Antikristus. Kamu itu Al-Masiat Dajjal. Makanya dalam hatimu ada Dajjal. Oleh karena itu, kamu menyangkal penyembahan yang hak. Dan serong atau condong kepada yang batil. Lebih condong menyembah batu. Itu karena kamu Antikristus. Apa siapa seseorang disebut sebagai Antikristus? Jelas. 1 Yohanes 2 ayat 23. Si pendusta itu yang menyangkal baik bapak maupun anak. Itulah Antikristus. Sekarang kalau kita kolerasikan dengan Quran. Contohnya Al-Anam ayat 101. Allah berkata, bagaimana mungkin dia bisa punya anak. Sedang dia tidak punya istri. Waduh bagus banget Allah butuh istri baru bisa punya anak. Ini artinya apa? Allahmu berkelamin laki-laki. Dan masih ada hubungannya dengan Antikristus. Pengarang dari kitabmu, yaitu kitab nyontek. Mengatakan bahwa Allah tidak mungkin dia bisa punya anak. Karena dia tidak punya istri. Karena dia berkelamin laki-laki makanya dia butuh istri. Sekarang saya tanya, kamu laki-laki kan? Iya kan? Bisa gak kamu punya anak kandung kalau kamu gak punya istri? Gak bisa. Karena apa? Karena kamu berkelamin laki-laki. Sama seperti Allah. Karena dia tidak bisa punya anak kalau gak punya istri. Makanya dia itu berkelamin laki-laki. Maupun anak. Allah menyangkal bahwa dirinya bisa punya anak. Itu artinya apa? Pengarang Quran dan Allah adalah Antikristus. Dan juga termasuk kamu yang mengimani ajaran itu. Kamu adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa gak kamu teruskan ayatnya? Gak kamu baca ayat sebelumnya dan sesudahnya. Yang mengatakan itu adalah orang-orang kapir musrikin. Seolah-olah Allah itu punya anak. Dan kamu mau melintir-melintir isi kita kamu sendiri. Antikristus itu berasal dari golongannya Yesus. Mereka memakai nama kemuliaannya Yesus. Mereka memakai mengatakan ada di dalam Kristus. Sekarang yang jadi pertanyaannya siapa yang memakai kemuliaannya Yesus? Siapa yang memakai mengatakan ada di dalam Kristus? Itu umat Kristen kan? Umat Kristen yang mengikuti ajarannya Paulus. Karena Kristen itu didirikan oleh Paulus. Bukan Yesus. Kamu mau mengingkari isi kita kamu sendiri. Umat Islam tidak pernah menghinakan Yesus. Paham ya? Umat Islam menjunjung tinggi semua para nabi. Tidak seperti umat Kristen. Yang selalu menghinakan para nabi. Bahkan dibilang para nabi adalah pejina. Suka dengan istri orang. Itu cuma tertulis di dalam buku Bible kamu Ferguson. Makanya hidup itu jangan seperti manusia yang berkepala udang. Jelas-jelas itu dikatakan anti-Kristus. Itu mereka berasal dari kita. Mereka memakai nama kemuliaanku. Mereka mengatakan ada di dalam Kristus. Tapi mereka tidak sebenarnya ada di pada kita. Paham gak? Terus kamu mau mencari pembenaran di dalam Al-Quran? Sungguh lucu. Kamu Ferguson. Kamu cuma jadi tertawaan. Memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tentu mereka tetap bersama-sama kita. Anti-Kristus itu akan memakai nama kemuliaannya Yesus. Anti-Kristus itu akan mengatakan mereka ada di dalam Kristus. Yang mengatakan itu siapa? Apakah umat Kristen? Ateis atau Hindu? Tentu tidak. Kasian deh. Si Ferguson. Ngaku-ngaku Ustaz. Cuman Ustaz kepala udang. Cuman ilmunya cuman ilmu cocok dengan logi. Dan logi-logi rupanya. Walala. Undang Pibar Gabudu Ferguson. Ferguson. Ferguson, Ferguson. Kebanggaan umat Kristen yang selalu mengatakan. Aku ada sebelum Abraham ada. Ternyata cuman segitu ilmunya Ferguson. Tapi kamu lupa Ferguson ya. Bahwa Salomo itu lebih hebat daripada Yesus. Kalau kamu cuman mengatakan. Sebelum Abraham ada, aku ada. Salomo lebih hebat. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kalah. Oke? Sudah pada zaman berbakalah aku dibentuk. Pada mula pertama. Sebelum bumi ada. Paham? Salomo lebih hebat, Ferguson. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam. Dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu daratannya. Yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit aku di sana. Ketika ia menggariskan kaki langit pada permulaan air samudera raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air. Samudera raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut. Supaya air jangan mengalir ditahnya. Dan ketika ia menentukan dasar-dasar bumi. Aku ada sertanya. Lebih hebat mana Ferguson, Yesus, dengan Salomo. Bahkan Salomo itu sebagai anak kesayangannya. Setiap hari aku menjadi kesenangannya. Paham Ferguson? Ferguson, Ferguson. Ferguson, Ferguson. Dan satu lagi pesan dari Yesus Ferguson. Mas padalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Paham ya? Siapakah nabi palsu yang menyamar sebagai domba? Yaitu nabi palsunya umat Kristen. Yang mendirikan agama Kristen. Karena mereka yang menyamar sebagai domba. Dan umat domba itu adalah umatnya Yesus sendiri. Berarti nabi palsu itu berasal dari umatnya Yesus sendiri. Atau yang memakai nama kemuliaannya Yesus. Mengaku ada di dalam Kristus. Paham ya, Ferguson? Aduh, aduh. Ternyata nabi palsu itu menyamar sebagai domba. Ternyata mereka adalah serigala. Buas. Jangan rasalah ngomong S-N-B-N. Kamu itu. Mas Yesus berkata. Tulisan siapa itu? Berkataan Yesus itu. Tulisan antara Matus Markus, Lukas, dan Yusanes. Juga itu diiakan oleh Paulus. Yang empat itu satu arah semua itu. Ajarannya sama. Satu arah ajarannya. Tidak mungkin yang empat ini menunjuk Paulus. Nabi palsu. Tidak mungkin. Nabi palsu itu adalah Muhammad. Karena Muhammad itu memutarbalikan semua ajaran Alkitab itu. Itulah aja nabi palsu itu. Bang Langsen, kita ini sedang berbicara tentang anti-Kristus. Kita sedang berbicara anti-Kristus menurut Yesus. Tidak menurut Bang Langsen atau saya. Apa Bang Langsen mau mengingkari pernyataan Yesus itu? Bahwa anti-Kristus itu berasal dari golongan Yesus sendiri. Mereka memakai kemuliaan nama Yesus. Mereka mengatakan ada di dalam Kristus yang berlaku seperti itu siapa? Apakah umat Islam, apakah umat Islam, apakah Ateis, apakah orang Hindu? Tentu tidak. Yang mengatakan seperti itu adalah umat Kristen. Paham Bang Langsen? Menurut Yesus, anti-Kristus itu adalah Islam yang tidak percaya bahwa Kristus telah datang mengenakan sepat kemanusiaan ke dunia ini. Itu anti-Kristus, kayaknya ada. Bang Langsen ini lucu. Yang saya bacakan itu Bang Langsen, itu juga perkataan Yesus. Jadi Bang Langsen itu harus pahami. Ya. Anti-Kristus itu menurut Yesus, mereka yang memakai nama kemuliaan Yesus. Mereka yang mengatakan ada di dalam Kristus. Paham gak Bang Langsen? Itu bukan perkataan saya. Itu perkataannya Yesus. Hehehehe. Jadi kan lucu Bang Langsen itu. Umat Islam tidak pernah memakai nama kemuliaan Yesus. Umat Islam tidak pernah mengatakan ada di dalam diri Kristus. Yang mengatakan itu semua adalah umat Kristen. Nabi-Nabi palsu itu mengaku dia domba. Tapi sebetulnya dia serigala. Itu siapa Bang Langsen? Islam tidak memakai kata-kata itu. Perihal dengan domba itu tidak memakai Islam ya Bang Langsen. Hehehehe. Iya, banyak anti-Kristus diartikan oleh Yesus. Yesus mengatakan anti-Kristus adalah orang yang tidak mengaku Yesus itu adalah Kristus dan menjadi manusia. Termasuk itu. Termasuk itu. Jadi yang tidak mengaku Yesus itu adalah Kristus adalah Islam. Dan tidak mengaku dia menjadi emak sebagai manusia. Itu Islam itu anti-Kristus itu. Bang Langsen ini lucu. Siapa yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Kan lucu. Anti-Kristus itu Bang. Seseorang yang menggantikan Yesus. Yang memakai nama Yesus. Atau memakai nama di dalam Kristus. Atau Kristus palsu. Ya. Hehehehe. Di situ jelas-jelas dikatakan mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tentu mereka tetap bersama-sama dengan kita. Paham gak? Hehehehe. Anti-Kristus itu adalah seseorang yang memakai nama kemuliaan Yesus. Yang menggantikan kedudukan Kristus. Itu siapa? He? Apakah itu emak Islam? Tentu tidak. Emak Islam tidak pernah mengatakan. Tidak pernah memakai kemuliaan Yesus. Tidak pernah mengatakan ada di dalam diri Kristus. Jadi lucu pernyataan Bang Langsen ini. Sama kayak Ferguson. Hehehehe. Makanya Fergusonnya kabur. Kan lucu pernyataan itu. Dan Nabi-Nabi Malpalsu itu. Mereka mengatakan mereka itu domba. Tapi sesungguhnya. Mereka itu serigala. Itu pernyataan Yesus. Bukan pernyataan saya. Paham Bang Langsen? Hehehehe. Ia termasuk juga orang yang tidak mengakui. Bahwa Yesus itu adalah. Mesias atau Kristus yang. Yang. Menjadi manusia. Ya. Jadi. Orang Islam kan tidak mengaku itu. Bahwa. Kristus itu menjadi manusia. Kristus artinya apa? Juru selamat menjadi manusia kan. Islam tidak mengaku itu. Jadi Yesus itu diakuinya manusia biasa. Bukan. Bukan yang datang itu. Memang di manusia. Bukan pun datang. Bagi Islam kan. Yesus datang sebagai manusia. Jadi Islam tidak mengakui itu. Makanya kamu itu. Anti Kristi juga. Hehehehe. Lucu. Bang Langsen ini. Justru karena Islam itu. Mengakui Yesus sebagai Mesias. Sebagai juru selamat. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Lomba-lomba yang sesat. Dari Bani Israel. Itu jelas bang. Karena Mesias itu bukanlah Tuhan. Mesias itu ada. Sudah zamannya. Sebelum Yesus ada. 2000 tahun yang sebelumnya. Sudah ada. Hidu Mesias itu. Disini jelas dikatakan. Mereka berasal dari diri mereka sendiri. Mereka memakai kemuliaan nama Yesus. Mereka mengaku ada di dalam diri Kristus. Tahu gak? Itu gambaran tentang Kristus-Kristus palsu. Umat Islam tidak memakai nama Kristus itu. Itu yang penting bang ya. Hehehehe. Dan abang lupa. Yesus sendiri mengatakan. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang gak akan datang dengan memakai nama aku. Dan berkata akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebab Mesias-Mesias palsu dan Nabi-Nabi palsu. Akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda. Yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekira-kiranya mungkin. Mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Perhatikanlah itu bang. Aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jangan. Jadi apabila orang berkata kepadamu. Lihatlah. Ia ada di Patanggurun. Jangan kamu pergi ke situ ya. Orang-orang itu akan memakai nama kemuliaanku. Mereka akan mengatakan ada di dalam Kristus. Jadi itu siapa yang mengatakan itu bang? Yang memakai nama kemuliaan Yesus itu siapa? Yang mengatakan ada di dalam Kristus itu siapa? Apakah umat Islam? Tentu bukan dong. Dia cara menyelamatkan pakai apa? Islam tidak tahu. Pakai apa yang menyelamatkan manusia? Mendomor-domor pakai apa? Pakai darah atau pakai apa? Islam kan tidak tahu itu. Menyerahkan nyawa saya untuk keselamatan bagi banyak orang. Berartinya darahnya harus tumpahkan. Nyawa harus diserahkan. Jadi Yesus datang bunuhnya ini menyerahkan nyawanya. Islam kan tidak tahu. Islam kan tidak tahu itu. Sementara Yesus tidak pernah mengatakan itu. Yang kita bahas ini kan tentang anti-Kristus dan nabi-nabi palsu. Yesus mengatakan anti-Kristus dan nabi-nabi palsu itu adalah mereka dari golongan Yesus sendiri. Mereka ada di antara kita. Itu Yesus yang mengatakan. Mereka akan memakai kemuliaan namaku. Mereka akan mengatakan ada di dalam Kristus. Berarti menituh mereka orang-orang yang menggantikan posisinya Yesus Kristus. Apa jawabnya Yesus? Buas padalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari ini telah banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan-Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu. Mengusir setan demi namamu. Mengadakan mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata aku tidak mengenal kamu. Nyalah dari hadapanku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Yang melakukan itu semua siapa bang? Apakah umat Islam? Tentu tidak. Yang menggantikan posisi Yesus siapa? Apakah nabinya Islam? Tentu tidak. Yang berbunyi zat? Dengan nama Yesus siapa? Apakah Islam? Tentu tidak. Yang mengusir setan dengan nama Yesus siapa? Apakah Islam? Tentu tidak. Jadi lucu pernyataan abang itu. Jadi tidak ubahnya abang ini sama dengan Ferguson. Makanya Ferguson lari. Andalannya cuma mengatakan bahwa Yesus ada sebelum Abraham ada. Salumu lebih hebat daripada Yesus. Ya ternyata Ferguson dan Bang Lam Senebahu ini adalah sebelas dua belas. Membahas tentang anti-Kristus dan nabi-nabi palsu. Tapi tidak sesuai dengan ayat-ayat. Mereka tidak menyadari apa yang mereka katakan. Semuanya cuma modal asumsi. Saat kalau Ferguson ini ilmunya cocokmologi. Ngaku-ngaku ustad, tapi ustad kepala udang. Dan Bang Lam Senebahu ini cuma mengatakan sana-sini, sana-sini. Cuma untuk menutupi kebohongannya saja. Tapi tidak memahami ayat-ayat yang sesungguhnya. Jadi kan lucu pernyataan Ferguson sama Bang Lam Senebahu ini. Bagaimana kamu bisa mengenal Allah itu satu-satuan yang benar kalau kamu tidak mengenal Yesus? Dibilangin goblok nggak bisa. Menganggap pintar, mengatawain, bisa. Kan kata Yesus, kamu tidak bisa melihat Tuhan. Kamu bisa melihat Tuhan kalau melihat saya. Aku adalah dia, dia adalah aku. Bapak itu ya. Apa Bapak itu maksudnya? Aku dan Bapak itu adalah satu. Kamu tidak pernah bisa mendengar suaranya. Kamu tidak pernah bisa melihatnya. Kata Yesus. Maka saya nih, dia laku dengan rasuara aku. Berarti mendengar suara Bapak di surga, Allah Bapak itu. Melihat saya, melihat Allah Bapak. Kamu tidak mengerti. Kata-kata Yesus. Kamu potong-potong sih perkataan Yesus. Jadi kalau kamu sudah mengenal Yesus. Berarti kamu sudah mengenal Allah Bapak itu. Itu kan kata Yesus. Yang mengenal aku, berarti mengenal Allah Bapak di surga. Nabi palsu itu adalah Nabi yang perkataannya tidak bisa terbukti. Jadi Muhammad itu jelas Nabi palsu. Karena apa? Dia mengatakan yang tersalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Mana buktinya? Atau Allah palsu lah itu. Ya. Buktikan. Bisa kata-kata buktikan bahwa yang tersalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Di mana tersalibnya? Dan sekarang masih tersalib. Belum diturungkan lagi. Belum diturungkan. Karena Al-Quran mengetahkan yang tersalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Lokasinya pun tidak tahu di mana. Kalau tidak ketemu, berarti itu adalah omong kosong alias Nabi palsu. Allah palsu. Pamer kebodohan lagi, pamer kebodohan lagi. Kamu salah dalam mengasumsikan ayat, kawan. Ayat yang kamu asumsikan tidak sesuai dengan logika kamu yang ngawur. Makanya saya kan selalu bertahusia kepada Islam-Islam penghujat di GURT ini. Bacalah, renungkanlah dan mengerti kepada kitabmu sendiri. Supaya kalian tidak asal tafsir, tidak asumsi ngawur dan tidak pamer kebodohan. Alias kamu buta Al-Quran. Saya tahu isi kepalamu itu kosong. Saya tahu isi kepalamu itu cuma otak udang. Dan saya tahu isi kepalamu yang cuma otak udang itu tidak mampu memuat ajaran-ajaran yang benar. Isi kepalamu yang adalah otak udang itu hanya mampu memuat kebencian, isu sara, makian, dengki, dan iri kepada iman Kristen. Kenapa? Karena kamu iri, karena otak udangmu itu iri kepada iman Kristen. Karena Kristen adalah agama nomor satu di dunia. Hanya disebarkan dengan kasih menjadi agama nomor satu. Berbeda dengan Islam, berbeda dengan agamamu, walaupun disebarkan dengan pedang, walaupun disebarkan dengan aksi terorisme, walaupun disebarkan dengan aksi rasisme. Tetap menjadi agama yang ketertinggalan. Itulah sedihnya kamu. Makanya dalam isi kepalamu yang cuma otak udang, tidak mampu memuat ajaran-ajaran yang benar selain hanya menghujat dan fitnah terhadap iman Kristen. Kenapa? Karena kamu lah anti-Kristus, kamu lah al-Masih ad-Dajjal. Karena kamu mengimani ajaran-ajaran yang bukan berasal dari Tuhan, tetapi ajaran yang berasal dari Iblis. Nah, kamu juga salah. Mengasumsikan al-Anam ayat 101. Ayat itu adalah bentuk alibi. Alibi dari pengarang Quran untuk menyangkal bahwa Allah punya anak. Kenapa seperti itu? Karena itulah anti-Kristus. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam kitab suci. Si pendusta itu, si anti-Kristus itu, dialah yang menyangkal baik bapak maupun anak. Itulah si pendusta, itulah si anti-Kristus. Seperti kamu, seperti pengarang Quran, seperti Allah. Makanya Allah berkata dia tidak mungkin bisa punya anak kalau tidak punya istri. Karena Allah dan pengarang Quran adalah anti-Kristus yang sesungguhnya. Selain daripada anti-Kristus, dia tidak masuk akal. Allah tidak bisa punya anak kalau tidak punya istri. Sekarang logika. Pakai otak udangmu itu bukan hanya untuk menguja, tapi untuk berlogika yang masuk akal. Tuhan menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Dari ketiadaan Tuhan menciptakan segala sesuatu. Tanpa pendamping, tanpa istri. Oleh firmanlah segala sesuatu jadi. Ada dan akan datang. Tetapi untuk punya anak, dia membutuhkan istri. Artinya apa? Allah berkelami laki-laki. Sama seperti kamu. Kamu berkelami laki-laki. Makanya kamu tidak bisa punya anak kalau kamu tidak punya istri. Sekarang coba saya tanya. Bisa tidak kamu punya anak kalau kamu tidak punya istri? Tidak bisa, kan? Ya, jelas. Karena kamu berkelami laki-laki. Sama seperti saya. Sama seperti Allah. Sama seperti Muhammad. Saya, Allah dan Muhammad, sama-sama berkelami laki-laki. Makanya tidak bisa punya anak kalau tidak punya istri. Allah yang berkelami laki-laki ini saja. Tidak hanya termuat pada satu ayat, kawan. Tapi juga termuat dalam surah Al-Ikhlas ayat 3. Yang mengatakan Allah lam yalit wa lam yulat. Artinya apa? Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, jelaslah Allah tidak beranak. Kan dia punya kelami laki-laki. Bukan punya rahim. Kalau dia punya rahim, baru dia bisa beranak. Ini semakin membuktikan. Al-Ikhlas ayat 3 semakin membuktikan bahwa Allah berkelami laki-laki. Karena dia tidak beranak. Sama seperti Adam. Adam tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Karena Adam berkelami laki-laki. Adam juga tidak bisa punya anak kalau dia tidak punya hawa sebagai istrinya. Begitu loh. Karena selain anti-Kristus, Allahmu itu berkelami laki-laki. Sudah terbukti ya. Dari dua ayat surah Al-Quran ini. Al-Anam ayat 101 dan Al-Ikhlas ayat 3. Lam yalit wa lam yulat. Allah berkelami laki-laki. Lalu kamu mengatakan bahwa anti-Kristus itu berasal dari golongan Yesus. Mereka menggunakan nama kemuliaan Yesus dan mereka mencoba untuk menjadi pengikut Yesus. Siapa yang seperti itu kalau bukan Islam? Jelas. Yang mengaku berasal daripada Yesus. Yang mengaku menggunakan nama kemuliaan Yesus. Yang menjilat kepada Yesus. Dan mengaku-ngaku sebagai lebih Kristen daripada Kristen. Itu cuma Islam. Contohnya kamu lihat Zakir Neck. Setiap dia berargumen, berkoar-koar. Dia mengatakan. Saya lebih Kristen dari Kristen. Saya mengikuti Yesus. Yesus sunat, saya sunat. Yesus tidak minum kencing ontah, saya minum kencing ontah. Yesus dibaptis, saya tidak dibaptis. Yesus tidak menyembah batu, saya menyembah batu. Begitu kan Islam? Memalukan. Inilah benar kata kamu. Anti-Kristus itu adalah Islam. Karena mereka berusaha berasal dari golongan Yesus. Berusaha menggabungkan diri dengan Yesus. Mengaku-ngaku pengikut Yesus. Menjilat kepada Yesus. Begitu loh. Kalian ini kan serigala berbulu domba. Ya kan? Nyamar, jihad. Nyamar jadi jemaat gereja. Bawa tas isinya bom. Nyamar kan kalian jadi jemaat gereja. Nyamar kan kalian jadi Kristen. Berusaha menggabungkan diri dengan Kristen. Berusaha mengaku-ngaku sebagai Kristen. Nah inilah yang dikatakan. Sebenarnya anti-Kristus itu berasal dari golongan kita. Tetapi mereka tidak bersungguh-sungguh. Nah ini Islam. Mereka mengaku-ngaku berasal dari golongan kita. Mengaku-ngaku berasal dari golongan Kristen. Menyamar sebagai Kristen. Tetapi mereka tidak bersungguh-sungguh. Mereka niatnya cuma ngebom. Begitu. Islam nyamar jadi jemaat gereja. Nyamar jadi Kristen. Masuk gereja. Bawa tas isinya bom. Ibadah pura-pura. Ternyata memelendahkan diri. Supaya jihad dapat bidadari. Ini yang namanya serigala berbulu domba. Sekarang saya tanya sama kamu. Siapa yang berusaha mendekatkan diri dengan Kristen? Siapa yang mengaku persahabatannya dekat dengan Kristen? Yang bersahabat dekat dengan Kristen? Siapa yang mengaku meninggikan dan memuliakan Kristen? Supaya seakan-akan menjadi golongan Kristen. Siapa yang berusaha menjadi golongan Kristen? Jelas itu Islam. Coba kamu baca surah Al-Ma'idah ayat 82. Sesungguhnya yang paling dekat persahabatannya. Ya kan? Mengaku-ngaku. Sesungguhnya yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman. Ialah orang-orang Kristen. Orang-orang Nasrani. Karena mereka mempunyai raib-raib. Dan mereka tidak menyumbungkan diri. Nah ini sudah jelas. Kalian Islam berusaha untuk menjadi bagian daripada Kristen. Makanya dikatakan mereka berasal daripada kita. Tetapi mereka sebenarnya orang luar. Mereka tidak berasal dari kita. Mereka hanya mengaku-ngaku. Itulah Islam. Yang mengaku-ngaku lebih Kristen dari Kristen. Begitu. Ini anti-Kristus sesungguhnya. Diajarin menyembah yang hak. Yaitu menyembah kepada Yesus. Sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Fatihah ayat 5 dan 6. Iyakanabudua. Iyakanas ta'im. Ilbinah sirotol mustokim. Hanya engkau lah yang kami sembah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siapakah pemberi petunjuk jalan yang lurus? Azukruf ayat 61. Isa adalah pemberi petunjuk kiamat. Menyembahnya adalah jalan yang lurus. Kalian malah serong. Nyeleweng. Suka dalam penyembahan yang baktil. Yaitu serong menyembah batu. Mengikuti ritual berhala. Minum kencing ontak. Simbol bulan bintang di masjid. Itu kan semua ritual-ritual berhala. Yang kalian ikuti untuk menyimpang. Tetapi kalian mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Kalian mengaku-ngaku kalian ini lebih tahap daripada Kristen kepada Yesus. Bahkan kalian mengaku Yesus sebagai nabi kalian. Padahal Quran mengatakan Yesus adalah Tuhan. Dan wajib menyembah kepada Yesus. Begitu. Itulah anti-Krist yang sesungguhnya. Bahkan ketika kalian menjadi anti-Kristus. Kalian menjilat kepada Yesus. Nah inilah yang dinamakan anjing di luar Israel. Yang berusaha menjilat. Dan memakan remah-remah di bawah meja anak-anak Israel. Ini. Bukan kami. Kami Kristen memang benar-benar. Dari pusatnya. Dari Yesus. Beda dengan kalian mengaku-ngaku. Kami lebih Kristen dari Kristen. Kami ini mengikuti Yesus. Yesus tidak minum kencing ontak. Kami minum kencing ontak. Yesus tidak minum air zam-zam. Kami minum air zam-zam. Yesus disunat. Kami disunat. Tapi kalau Yesus dibaptis. Kami tidak dibaptis dong. Kalian sebagai anti-Kristus. Habis-habisan menghujat para nabi. Dengan kalian menghina kata nabi. Kalian itu sangat menghina kata nabi. Dengan cara mengimani. Atau menfitnah murahmat sebagai nabi. Manusia seperti murahmat. Kalian fitnah sebagai nabi. Itu penghujatan terhadap kata nabi. Kalian menghujat bahwa nabi Ibrahim. Itu menyembah berhala. Coba kamu baca al-6 ayat 76-78. Ibrahim kalian fitnah. Menyembah bulan, bintang, dan matahari. Itulah kekejaman kalian yang menghujat para nabi-nabi. Bahkan untuk menutupi hujatan kalian. Kalian membuat ayat seolah-olah Muhammad adalah nabi yang dibebaskan dari segala aturan oleh Tuhan. Makanya Muhammad diperbolehkan berzina. Muhammad boleh menggauli siapapun yang dia inginkan. Baca al-azhab ayat 51. Dan kamu Muhammad boleh menanggukan siapapun. Menanggukan menggauli siapapun yang kamu inginkan. Termasuk istri-istri yang telah kamu ceraikan. Atau termasuk perempuan-perempuan yang kamu kendaki untuk kamu gauli. Dan tidak ada dosa bagi kamu. Jadi Quran, Muhammad seakan-akan dia mengarah wahyunya sendiri. Dan dia mengatakan untuk memperbolehkan dirinya menyetubuhi siapapun yang dia kendaki. Termasuk perempuan-perempuan yang tidak pernah dikawini oleh dia. Yang termasuk perempuan-perempuan yang belum pernah dinikahi oleh dia. Alias apa? Berzina. Jangankan perempuan-perempuan yang belum dinikahi. Mantan istrinya saja yang bukan istrinya lagi. Boleh disetubuhi. Dan tidak ada dosa bagi kamu Muhammad. Enak banget. Nah, inilah anti-kristus yang sesungguhnya. Paham kamu nak, ya? Si Berguson cuman malu-maluin dirinya sendiri. Ngemis-ngemis dari Al-Quran tapi gak paham Al-Quran. Ngaku Ustaz tapi anti-kristus yang sesungguhnya. Saya cuman pengen tertawa doang. Mendengar ojian kamu. Karena apa? Karena semua umat Islam itu lebih paham. Tentang Al-Quran. Tapi sayang, kamu ingin mencocok-cocok melogikan tentang ajaran kamu. Orang ajaran kamu sendiri aja kamu gak paham. Itu jelas. Memang Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena Allah itu tidak ada yang sebanding dengan makhluk. Loh terus Yesusmu itu sopok. Orang Yesusmu itu lho disunat. Sama manusia. Jadi manusia lebih hebat daripada Tuhanmu ya, Berguson. Karena manusia berani menyunat penisnya Tuhanmu, Berguson. Terima kasih. 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 Terima kasih.